Hai tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh berjumpa lagi dengan saya Hai nih kali ini saya kedatangan pasien Nissan Grand Levinah dengan keluhan tuh bentar dengan keluhan tuit-tuit bukan-bukan nih keluhannya mobil ini ya apa ya ngendutan ya bos tadi bagi dia anterin dan kata yang punya mau servis katanya selosong businya ada yang bocor katanya dia bilang gitu bos tadi setelah saya coba saya tes saya hidupin ternyata tidak Hai nah nih Hai nih penyakitnya nih pedal gas posisi saya injak tetap maksud saya tidak saya goyang-goyangin ya tidak saya goyang-goyangin ini untuk apa pedal gasnya Hai hanya saya injak biasa APR PM disini enggak mau naik malah mental-mental dia ya bos hai 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 gini jadi Hai yang tadi kata orangnya itu dia selosong businya yang ada yang bocor katanya atau kalau enggak gitu ya kuilnya ada yang bocor gitu kata dia ya tapi tidak ini menurut saya itu penyakitnya saya beradisikan Hai fuel pump di bagian fuel pump ya bisa jadi fuel pump sendiri lemah ataupun mungkin rumahnya juga ada kebocoran Hai eh nanti kita bedah bareng-bareng kita cari penyakitnya bareng-bareng diapa sih gitu ya ini saya mau langsung menuju ke filmnya dulu aja kita cek fuel pump plus rumah fuel pumpnya sendiri ada kendala atau tidak di bagian tersebut dia bos Oke simak terus videonya jangan di skip-skip biar kita Hai apa jangan di skip-skip biar tidak ada yang kelewatan gitu ya bos dan tak lupa saya ingatkan yang belum subscribe channel saya ini tolong di subscribe biar saya lebih semangat dalam membuat konten dan juga kita tetap bisa belajar bersama di channel saya yang masih pemula ini ya bos itu oke lanjut bos eh kita kita lanjutkan ini unitnya disini eh bentar-bentar ini jadi letak pumpa bensinnya itu disini ya bos tuh atau orang ini tinggal ditarik aja kebanteran sorry bos ini terus ada klip-klipnya ini mas cepet ini mas klipnya mas posisinya di bawah jok menumpang sebelah kanan oke cek nanti ini ada kebocoran kak atau memang pumpanya yang lemah atau gimana nanti kita cek bareng-bareng tapi tadi si owner setelah saya telepon pemiliknya ya dia bilang kalau ini kemarin habis ganti pompa bensin itu habis ganti di bukan di rumah saya tapi kita cek lagi aja itu diconggelin bentar saya tulisannya ini aku rene mas yang rene ya malah flashnya udah berdiri oke lanjut diangkat was lulus-lulus lagi Hai kolombang gua di eh agak tes sip oke cincin mas wajibnya nih hai 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 cincin manis set-set laiku posisi ini kancingnya diputar disini ada tiga pengunci kita kira bisa dibuat mas ini penguncinya nanti dibuka aja gini terus nah ini terus langsung bisa diangkat oke saja cuma ini ini posisinya tadi ada yang satu biji ini di sini kerasi tak mas langsung tak dengan tangan siswa cuma posisi nanggah eh tuh iya tak sulit ini ditutupnya sampai cerimain disokok-okok ditutupnya apa mas? ditutupnya 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 letak ini ditutupnya ditutupnya selang ya mas? kok duduk 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 jangkut tes mantap ini jika ada tekanannya bisa nih ya, orang bocor eh, battle terus, apa? garden ini cara mau lepasnya ini ya, yang hitam ini, ring ini ini itu pengunci dia ya di getok aja, kalau gak ada kunci spesial seharusnya sih ada ini ya, kunci khusus buat ngebuka ini mah ini kita, ini bengkel-bengkel pemula bengkel kampung, bagainya ya palu gak ada alat-alat khusus apa, gak punya gitu oke, kita getokin aja sampai dia menyerah sampai dia terbuka nanti nunggu mas Nopal ngambil kuncinya dulu kita lanjut, nanti ya setelah terbuka ya oke, ini penampakan pompa bensinnya atau fuel pumpnya ya dia ternyata memang benar-benar baru satu set sama rumahnya dan saya cek juga aman semua gak ada kebocoran ini pun juga masih normal dia tekanannya ini aman, gak ada kebocoran jadi saya putuskan mengecek ini Pak, ini yang jalur dari apa ini mas, ini mas selang nah, selang masuk yang ke injektor saya bersihin dan ternyata emang beneran kotor sekali ya nanti mau hasilnya mas hasilnya hasilnya jadi itu si selang dikasih itu bensin lagi dari atas kemudian disemprot ke arah tankinya balik ya ini hasilnya seperti ini entah ini ada saringannya dimana dia ya betul saya lihatin kayaknya gak ada filter bensin yang di bawah mobil atau di arah selang ke atas itu ya jadi gini ini maaf gelap abduh eh sebentar sebentar oke jadi gini ya ini selang yang ke arah ke atas ini dikasih penampung disini gak apa-apa ini masukin potongnya aman untuk bersih ini ya jadi bensin dikocorin dari selang sana yang atas terus kemudian disemprot pakai kompresor yuk semprot yuk yuk ya perhatikan nah gitu semprot dari depan awas 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 up up tuh lakukan berulang-ulang sampai dia bener-bener bersih nah ini hasilnya oke udah agak bening wes bening bening dan ini isinya pertama katanya orangnya tapi saya bongkar fuel pumpnya tadi kok warnanya putih gitu ya ini nanti kita rakit kembali fuel pumpnya udah bersih wes wes terus bening terus bening halo 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 oke kita lanjutin kontennya lagi kita lanjutin belajar bersamanya ini sudah terpasang kembali ya pompa dan filter yang depan semua sudah saya pasang kembali ini kita coba cek nyalakan rasanya kok masih ya sepertinya masih ini bosku kalau masih nanti kita lanjut cari penyakitnya kembali Oke tak cari bareng-bareng ya di ndak saya putus-putus dah saya skip-skip di bagian penyakitnya nanti biar kita sama-sama tahu dimana letak penyakitnya Oke tak coba tes jagas yakni stabil ya bos Hai masih turun ke hai 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 masih ada nyetetnya sedikit stabil dulu tuh turun 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 wewewe tuh mulai stabil dia kaki saya anteng dan RPM nya naik-naik sendiri ya bos tas lagi tuh tuh itu kayak apa ya kayak kesendet gitu loh dia Oke kita lanjut cari penyakitnya di apalagi ini ya yang belum itu yang belum itu kondisi sudah malam ya bos kita lanjut lembur ini kok beraya malangnya kita lanjutin ke ini sensor air flow MAP pilih kita coba lepasin diangkat apa enggak sama dia ya Hai nih ada bunyi turunnya dari panggilan ini tempatnya udah tua mungkin Hai tempat minyak gorengi kasmaran ini pacaran terus PC nandera koper ya Alhamdulillah Oke lepas dua botnya kita coba tarik ke atas pelan-pelan dan lebih empatnya kayak bosin Masin Rpn yang kurang stabil Gas, yuk Gasnya tahan dengan Rpn pelong ewu Pelong ewu Terima kasih Gas Masin Masin Perra 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 yuk 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 nah nah ini jika sensor airflow nya kita angkat dia malah lebih enakan gasnya gak ada nyendet gasnya pun tidak mental-mental kayak tadi ya tuh jadi ini kemungkinan besar ini sensor yang keluar ngering coba coba patah ini siap mas coba dipangani kok setapa klik kabelnya ini bang cek kabel-kabel disini bos tarian dan jurur pola isya walaikum awas terus nah aman aman apapun itu kan ini ganggungan memperjelas ini kita nanti coba cek dulu ini masalah wiring dari sensor MAP atau airflow nya ini dulu ya bos nanti tak lanjut ini kemungkinan besar itu yang bermasalah itu tuh 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 menyakiti yes ngadir-ngadir separan-paran menahan ini oke tunggu video selanjutnya bos oke halo bosnya lanjut lagi kita lanjutin lagi yang tadi videonya ya dan maaf sekali ini karena ada kesalahan saat kemarin membuat video ya jadi ini udah beda mobil tuh mobilnya berubah jadi silver kemarin kan hitam ya tadi yang yang tadi kan hitam ya jadi enggak keburu dibuat video endingnya tapi sudah keburu diambil orangnya ya bos enggak sempat bikin videonya dan ternyata ini yang sakit dia sensor airflow ataupun MAF karena buru-buru mau dibawa yang punya dan ketika saat sensor ini saya angkat dia enak digas digas itu dihentak itu langsung bisa naik rpomnya enggak ada nyendat-nyendat gitu ya dan ketika saya pasangin itu saya ganjel jadi antara sensor ini sama filter ini saya kasih jarak saya kasih ganjel ya pakai sendal jepit dua lapis jadi agak tinggian gini terus bautnya tak panjangin maaf maaf sekali ini ya bos karena enggak kepikiran dan pokoknya buru-buru mobil saat jinggu karena cucunya mau lahiran anaknya mau lahiran ya jadi ya gimana lagi mau enggak mau langsung dibawa sama yang punya dan alhamdulillah sembuh jadi kesimpulannya itu enggak ada enggak dari pumpa bensinnya ya bos padahal penyakit dan rasanya sama seperti pumpa bensin pumpa bensin lemah ataupun retak rumahnya gitu ya bos ya tapi nyatanya disini letaknya dia kerusakannya dia oke kalau yang emang deket dan gampang nyari sensornya langsung aja diganti enggak perlu diganjel-ganjel ya bos oke sekian video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe yang belum subscribe oke jadi